Persamaan sederhana yang dikerjakan, yang diselesaikan dengan 4 langkah atau lebih. Contoh persamaan sederhananya, nomor 1 ini. 2X plus 5 sama dengan 9. 2X plus 5 sama dengan 9. Kita akan selesaikan menjadi 2X sama dengan 9 dikurangi 5. Kenapa ini menjadi dikurangi 5? Karena ruas kiri semua dikurangi 5 sehingga tinggal 2X, maka ruas kanan juga harus dikurangi dengan 5 supaya persamaan ini nilainya tetap. Kemudian kita dapatkan 2X sama dengan 4. X nya 4 per 2, 4 dibagi 2. Dan dari sini ketemu X nya sama dengan 4 per 2 itu 2. Begitu ya, mudah lah. Sekarang nomor kedua. Nomor kedua. 3Y plus 5 sama dengan 6,2. 3Y plus 5 sama dengan 6,2. Penyelesaiannya, 3Y sama dengan 6,2 dikurangi 5 itu 1,2. Sekarang Y nya 1,2 per 3, Y nya. Ini akan didapat, Y nya itu 0,4. Sekarang soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3. 2N, 2N per 3 ditambah 6 sama dengan 12. Penyelesaiannya, 2N per 6, per 3 maksudnya, sama dengan 12 dikurangi 6. Jadi, 12 dikurangi 6. Kita lanjutkan. 2N per 3 sama dengan 12 dikurangi 6, 6. 2N nya, kita kalikan ruas kanan dengan ruas kiri dengan 3. 2N per 3 kali 3, sama dengan 6 kali 3. Kita lanjutkan. 2N per 3 kali 3 adalah 2N. 6 kali 3 nya itu 18. Maka, N nya adalah 18 per 3. Dan ini didapat, N nya itu 6. Begitu ya. Sekarang, kita cek ulang yang tadi nomor pertama. Nomor pertama itu, X nya 2. Sekarang, kalau X nya dari persamaan ini, kita X nya ganti dengan 2. Apakah menjadi benar? Kita coba. X nya kita ganti dengan 2. Jadi ini, 2 kali 2 ditambah 5. Apakah 9? 2 kali 2 itu 4. Ditambah 5. Apakah 9? Dan ternyata ini 9. Ini yang kanan juga 9. Jadi, pekerjaan kita benar. Ceking nya yang itu. Bagaimana kalau yang nomor 2? Yang nomor 2, ceknya juga seperti tadi. Kita ganti, Y nya dengan 0,4. Jadi, 3 kali 0,4. Ditambah 5. Apakah ini? Apakah 6,2. Kita lantikan. 3 kali 0,4 itu 1,2. Ditambah 5. Apakah sama dengan 6,2. Ternyata ini juga 1,2. Ditambah 5 adalah 6,2. 6,2. Dan ini juga benar. Jadi, Y nya itu 0,4. Sekarang yang nomor 3. Kita cek. N nya ini 6. N nya ini 6. N nya ini 6. Persamanya adalah 2N per 3 ditambah 6. Apakah 12? N nya 6. Jadi, di sini ada kekeliruan. Ini bukan dibagi 3. Karena 2N sama dengan 18. Maka N nya 18 per 2. Per 2 ini. Per 2 yang sama dengan bukan 6 tetapi 9. Kita revisi. Kita revisi. Jadi, ini bukan 18 per 3. Tapi 18 per 2. 18 per 2. Kita revisi. Kemudian, ketemu N nya ini 9. Nah, sekarang kita cek dengan N sama dengan 9. Jika N nya itu 9. Ini ya. Kenapa pakai jika? Ini barangkali nanti keliru segala ya. Ya, jadi jika N sama dengan 9. Apakah 2N per 3 ditambah 6 itu sama dengan 12? Nah, gitu. Ini kita ganti dengan 9. 2 kali 9 itu 18. Ditambah 6. Apakah sama dengan 12? Gitu. Ini ternyata 18 per 3 itu adalah 6. Kemudian ditambah 6. Itu memang benar 12. Dan ini 12 yang sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan juga 12. Jadi, ini benar. Jadi, kita ulangi. Bahwa tadi N nya itu bukan dibagi 2. Bukan dibagi 3. Tetapi per 2. Karena di sini 2N sama dengan 18. Maka N nya ya 18 per 2. Yang kemudian didapat 9. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini bisa kita pahami semua. Untuk disampaikan juga kepada kawan-kawan kita yang lain. Terima kasih.